Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI merupakan ukuran pembangunan politik yang berdasarkan fact-based information, membutuhkan kerjasama antar instansi pemerintah dan disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah. IDI Jawa Tengah 2023 lebih tinggi dibanding Indi Nasional. Setiap aspek IDI Jawa Tengah 2023 juga lebih tinggi dibandingkan semua aspek nasional maupun provinsi. Meskipun nilai IDI Jawa Tengah tahun 2023 lebih tinggi, yakni sebesar 80,87, nilai ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang sebesar 84,79. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Endang Triwah Yuningsih memaparkan kondisi IDI Jawa Tengah dalam Fokus Group Discussion atau FGD penyelesaian masalah demokrasi Jawa Tengah pada Senin 22 Juli 2024 di Hotel Cetri, Ungara. Endang menjelaskan bahwa IDI tidak bisa dikira-kira karena merupakan kondisi yang sebenarnya. Salah satu aspek yang menyebabkan penurunan terbesar nilai IDI Jawa Tengah tahun 2023 adalah aspek kapasitas lembaga demokrasi. FGD ini dibuka oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau KESBANGPOL Provinsi Jawa Tengah Agung, Kristianto. Acara yang dipandu oleh moderator Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Semarang, Suyana tersebut, dihadiri oleh peserta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Dewan, NPUI, Perwakilan Partai Politik, dan Media Masa. Terima kasih.